Rumah JPU penghina imam besar rata dengan tanah Ini hanya permulaan Cabut pernyataanmu atau lanjut Kalau kita soal ini cucuk keturunan Rasulullah Hati-hati saudara Kalau sudah keulah Khotimah Mau siapa lagi yang kita minta pertolongan Siapa lagi yang meminta bantuan Saat ini Baju yang kalian pakai Ragam yang kalian kenakan Gara yang gak bukan duit yang akan rasa sebut Gara yang gak bayar banyak untuk para pejabat sebut Kalau duitnya dibunyakan untuk bermain kriminalisasi wajar Dengan adanya kasus persidangan Habib Rizik bin Hussein Sihab Kami merasa prihatin terhadap apa yang terjadi Kegeliman yang ditembakkan kepada beliau Karena itu kami meminta dan kami mendesak kepada hakim Untuk bersikap adil Dalam menentukan seadil-adeilnya Tidak kebangkirih dalam melakukan penegakan hukum Yang kedua imam besar itu tidak melanggar hukum Dan beliau tidak layak untuk dihukum Bahkan gak akan untuk 6 tahun Untuk 1 bulan 1 hari pun beliau tidak layak dan tidak pantas untuk dikejar Kami meminta dibaskan imam besar Habib Rizik bin Hussein Sihab Tanpa syarat Kami dari Bogor Meminta kepada para hakim yang saat ini sedang Mengadili Habib Muhammad Rizik Sihab Tentang kasus yang dipersangkakan Dan itu kasusnya adalah nuansanya politik balas dendam Karena itu dari fakta-fakta persidangan Dari saksi-saksi banyak pihak Saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut Maupun saksi ahli dari pihak terdakwa Semuanya menyatakan Dan sangat-sangat nyata Bahwa Habib Rizik tidak bersalah Oleh karena itu kami minta kepada para hakim Supaya Anda menegakkan kehadilan secara benar Atas nama Allah SWT Kalau Anda membebaskan Habib Rizik Sihab Insya Allah Orang-orang yang selama ingin tidak berbuat dolim Dari wali kota Dari polisi Dari kejaksaan Dan siapapun juga Maka tertutup kemungkinan itu Dan Anda sebenarnya adalah menyelamatkan semua pihak Termasuk menyelamatkan bangsa Indonesia Dari segala keburukan-keburukan Oleh karena itu kami minta kepada para hakim Bebaskan Habib Rizik ketuk palu Anda Karena palu Anda adalah palu keadilan Yang wakili Allah SWT Demikian pesan kami Mudah-mudahan didengar Dan mudah-mudahan Allah meridhoi Serta membebaskan Anda Dari pertanggung jawaban nanti di akhirat Barang siapa yang dia mati Di dalam kecintaan kepada keluarganya Nabi Maka dia akan mati dalam keadaan yang dahil Menolak-menolak Mata-mata 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 Barang siapa Yang dirinya mati Di dalam kebencian kepada keluarganya Nabi Semasa hidupnya dia beri kepada keluarganya Nabi Semasa hidupnya dia intimidasi Mata Serta meman Setemukan Setemukan Lagi Amin Dan Sudah I Tepuk